Tuhan kita hidup, dia sudah bangkit, kalahkan maut. Amen. Tepuk tangan yang dasyat. Untuk Tuhan Yesus, mari kita bangkit pendiri sama-sama WBI. Sebab dia hidup ada hari esok. Katakan amin. Wuh. Haleluya. Haleluya. Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, memulihkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Lagi katakan, anak Allah, Yesus. Anak Allah. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, haleluya. Haleluya. Dia yang tebus kita. Wuh. Tembus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Mari lampaikan tangan sama-sama. Amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Wow. Tuhan kami percaya. Dia pegang hari esok. Hidup jadi. Tuhan kita hidup selama-lamanya. Amin. Sebab itu di dalam Yesus ada kekekalan, ada hidup tekan. Haleluya. Anak Allah. Yesus. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Sampai 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 zaman's. Amin. Pergi, maku. Tuhan kami percaya. Itu dan salty ready. Tuhan kami percaya. 63819NDURAN removal niep USB Kulitra Tuhan kami pasang sama-sama. Tuhan kami percaya. Hidup jadi berarti sebab ya hidup, sebab ya hidup, ada hari esok, sebab ya hidup, kutang-kutang, karena kutang, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab ya hidup, hidup jadi berarti sebab ya hidup, tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya, Tuhan kami hebat, Yesus engkau hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang seluruh bumi. Aamiin. Ikan rohanku, menyatakan, menyatakan kewasaran dan kealamanan. Mari WB, sama-sama. Yesus, Tuhan ku pemenang. Aamiin. Iblis di dalamku, Tuhan ku yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bukti, tinggikan apapun, menyatakan kewasaran dan kealamanan. Aamiin. Yesus, Tuhan ku pemenang. Raja, raja, segala raja. Perkuatan ku hajar dan berkasa. Kau lah, Tuhan ku yang hebat. Dengan iman, Bapak-Ibu, saudara. Selain iman, Bapak-Ibu, saudara. Selain iman, Bapak-Ibu, saudara. Selain iman, Bapak-Ibu, saudara. Raja, segala raja. Perkuatan ku hajar dan berkasa. Kau, kau lah, Tuhan ku yang hebat. Selain iman, Bapak-Ibu, saudara. Ayo, WBI saja. Come on. Yesus, Tuhan. Semuanya nyanyikan. Berkuatan ku hajar dan berkasa. Lagi. Yesus. Yesus, Tuhan ku pemenang. Ya, Raja, segala raja. Berkuatan ku hajar dan berkasa. Kau lah, Tuhan ku yang hebat. Kuasa Iblis dikalahkan. Surga. Kuasa Iblis dikalahkan. Surga bumi berkasa. Kuasa Iblis dikalahkan. Kuasa Iblis dikalahkan. Surga bumi bersorang. Disini ada suka cintamu. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Hallelujah. Silahkan duduk kembali. 그다음에, Rowel Wy six moment mat. Inang, Terima kasih. 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 Mulia kasihmu, oh kau korobankan hidupku Curahkan darahmu, sebagainya hidup satu Di dalamku ada harapan Berikan harapan, harapan yang syakakan alam Dalam kesesatan, ikutlah berberan Mari panggil nama Yesus Yesus Mengenangku, mahal mulia Dan ku ingatkan Karena kasihmu Yang selamatanku Menyucikan Dan merenggul hidupku Binaikan syukur Buat pengorbananmu Maha mulia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Buat pengorbananmu Tuhan Terima kasih Untuk darah yang tercurah Terima kasih Untuk tubuhmu Yang terjadi Menembus Menembus kami Di kesayanganku Besar Terima kasih Pulau Ya kasih Besar Besar Pulau Ya Cintamu, cintamu bagi kami Mari terus sempat Tuhan Cintamu, cintamu bagi kami Cintamu, cintamu bagi kami Cintamu, cintamu bagi kami Cintamu, cintamu bagi kami 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 Amin, 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 amin Haleluya, haleluya Cintamu bagi kami Cintamu bagi kami Cintamu bagi kami Haleluya, haleluya Cintamu bagi kami Cintamu bagi kami Cintamu Cintamu bagi kami Cintamu bagi kami Amin, 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 amin Amin, amin, amin Inilah kami Bapak Inilah kami Tuhan Terimalah pujian dan penyembahan kami Bertahtalah diatasnya Amamu berdoa Kami bukan hanya cakap Mempersembahkan mulut kami Lidah kami Lagu kami dan ritual ibadah kami Tapi kami mau jadi orang-orangmu Yang cakap mempersembahkan tubuh kami Jadi persembahan hidup kudus Dan berkenan kepada Tuhan Biar itu jadi ibadah kami yang sejati Mari Tuhan Berfirman dan benahilah kami Sehingga makin hari Bukan hanya kami makin tua Tetapi kami makin serupa Kristus Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa ucap syukur Umat yang siap dibentuk Tuhan Beri kemuliaan yang meriah Silahkan duduk Bapak Ibu Haleluya Hmm luar biasa Shalom shalom Mohon maaf Saya agak terlambat Karena baru Landing dari Surabaya Bapak Ibu Jadi hari ini Langsung kesini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ada sukacita? Ada? Amin? Iya Kalau saya tanya ada sukacita? Ada? Gitu dong Ada bapak-bapak juga kan ya Jadi boleh ya Bapak Ibu ya Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya dikasih tema yang indah Kuasa salib Yesus Emang kuasa salib Yesus apa sih? Menurut anda kuasa salib Yesus itu Apa kuasanya? Yang paling hebat? Hah? Menghapus dosa? Oke Apalagi? Apa? Iya Mengeluarkan kita dari maut Apa lagi? Hah? Keselamatan? Iya Sebetulnya kalau buat saya Salib Kristus itu Itu Yang paling hebat Dan yang paling utama Kalau menyelamatkan Ya pasti Membuat kita punya harapan Ya tetapi saya mau kasih tau Bapak Ibu Bahwa salib Kristus itu Yang terbesar Yang terhebat Itu adalah Dia mengubahkan kita Amin Amin Mengubahkan Seharusnya Orang yang ada di Di Apa Yang dalam Kasih karunia Yang dalam salib Yesus Sama yang di luar itu Harus berbeda Saudara tau gak Yang saya lihat nih Yang saya lihat Di dalam dunia ini Kegagalan terbesar Daripada Kekristenan Atau orang Kristen Sehingga orang Kristen itu satu Gak menarik Orang Kristen itu Menjadi sama dengan dunia ini Satu hal Kenapa Karena Kita gak berhasil Diubahkan Oleh Salib Kristus Jadi orang yang Kristen Atau gak Kristen Sama aja Ini saya mau kasih contoh Saya ketemu sama beberapa Dan banyak sekali Bisnis owner Kalau saya tanya sama mereka Bu Atau Pak Kalau di pabrik Atau di Perusahaan Yang mereka grup-grup besar Saya tanya sama mereka Kalau Cari pegawai Diutamakan Yang orang Kristen gak? Yang anak Tuhan Tau gak jawabannya? Enggak 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 Terus saya tanya Emang kenapa? Apa? Kristen gak Kristen? Apa bedanya? Bahkan Orang yang Tidak mengenal Salib Kristus Lebih menarik Dan lebih baik Dibandingkan Orang-orang yang Katanya Kristen Katanya anak Tuhan Banyak anak Tuhan Kelakuannya Anak hantu Lihat kanan kiri Tapi itu gak ada disini Amin Sudara Nah WBI Wanita-wanita Punya peran Yang besar Untuk Menjadi Agen perubahan Di dalam Rumah tangga Sudara Amin Lu iya Anda ini Punya peran Yang luar biasa Karena saya percaya Anak-anak Sudara Itu Dia Akan punya Waktu yang lebih banyak Sama Sudara Daripada sama guru Sudara Daripada sama guru mereka Iya Amin Iya Mahkota di dalam Keluarga itu Saya selalu bilang Itu adalah istri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya merasakan sekali Kenapa? Karena saya terlalu percaya Aku bisa seperti hari ini Itu karena Ada seorang istri yang hebat Ada seorang istri yang hebat Yang walaupun Juli 2022 Tanggal 12 Dia meninggalkan saya Dan Tapi Saya merasa bahwa Anak-anak saya Semua itu baru Baru tahu tuh sekarang Oh iya ya Kok Anak-anak saya itu bukan Anak-anak yang keluyuran Kemana Gitu Anda bisa bayangin gak? Saya udah sendiri Terus kemudian Anak-anak saya keluyuran Enggak anak saya tuh Anak-anak yang Nemenin Yang ikut di dalam pelayanan Yang enjoy Yang melayani bersama dengan saya Saya tadi Kemarin juga ada pelayan di Surabaya Saya juga sama anak saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Waktu Waktu saya melihat gini Saya cuma pikir Ini bukan jadi dalam semalam Amin Karena dia sudah dididik begitu lama Dan sekarang saya baru tahu Dan merasakan hasilnya Amin Nah jadi Jadi gimana dong Saya harus berubah jadi seperti apa Coba kita lihat di dalam kisah Rasul yuk Kisah Rasul fasalnya yang kedua Ayat 44 Sampai dengan ayat yang ke 47 Kegagalan terbesar Orang-orang Kristen Adalah gagal untuk diubahkan Oleh kasih Kristus Oleh salib Kristus Udah ketemu? Kisah Rasul fasalnya yang kedua Ayatnya yang ke 44 Kita mulai Sampai dengan ayatnya yang ke 47 Oke All right Yuk kita baca sama-sama Dua, tiga Apa katanya? Oh belum ada Kisah Rasul fasal yang kedua Ayat 44 Sampai dengan ayat 47 Ini ketahuan pada Enggak bawah Alkitab Nunggu ini depan Ya calai kanan kiri ya Depan belakang bilang Berikutnya bawa ya Ya kita baca Dua, tiga Apa katanya? Oke Dua, tiga Apa katanya? Dan semua orang Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan Iya Terus Dengan tekun Dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari Dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di Secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan Dengan apa? Dengan gembira dan dengan Tulus hati Sambil memuji Allah Dan mereka Apa? Disukai semua orang Dan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang Yang berbahagia Mereka yang mendengarkan firman Memelihara dalam hidup Mau ini penuh gak? Mau nambah kursi? Lihat kanan kiri bilang Kamu harus jadi menyenangkan Kalau yang keluar dari sini orangnya gak menyenangkan Itu yang di luar malah bingung Itu tadi ngapain sih dia tuh pada di atas tuh? Kok keluar jadi pemarah Pulang jadi pemarah Pulang jadi Jadi akhirnya anda jadi orang Kristen yang membingungkan Ngomongnya kasih Kristus Tapi kita sendiri gak ada kasih Ngomongnya kasih Kristus Tapi kita gak suka berbagi Ngomongnya kasih Kristus Tetapi hidup kita tidak menyenangkan Kita ngomong kasih Kristus Tetapi kita gak bisa jadi orang yang tulus Ya apa ya? Nah kalau udah kayak gini gagal ini Salib gak ada gunanya Kenapa? Karena anda di dalam Kristus Atau di luar Kristus gak ada bedanya Seperti yang tadi saya ngomong Karena seharusnya Orang yang ada di dalam Kristus Yang namanya salib Kristus Kuasanya Sanggup membuat saudara itu Berbahagia Bilang sama saya bahagia Katakan sama saya bahagia Ngomongnya aja kayak orang gak bahagia Bahagia Berbahagia Lihat kiri kanan Lihat kiri kanan Salam Minimal empat orang Gak sampai empat orang gak masuk surga Bilang sama dia bahagia Gitu Halleluya Hai Oh ya 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 Amen Amen Saya cuma bisa Saya cuma bisa bayangin Kalau disini ada wanita wanita yang berbahagia Di rumah ada keluarga yang berbahagia Keluarga yang berbahagia Kalau mereka keluar, siapapun mereka, mereka akan menjadi orang yang disukai semua orang. Dari hidup mereka orang akan melihat Kristus dan Tuhan akan terus menambahkan orang-orang yang diselamatkan untuk saudara layani. Tapi hari ini keluarga Kristen gagal bahagia, pribadi Kristen gagal untuk berbahagia. Waktu saya bicara mengenai kebahagiaan, terus orang natap saya, dia bilang ini Pak, kalau suami saya galaknya kayak begitu Pak, gimana saya bisa bahagia Pak? Pak, kalau saya tiap bulan itu hidupnya kekurangan, gimana saya bahagia? Pak, kalau saya baru di PHK, gimana saya bahagia? Pak, kalau saya punya saudara kayak begitu, gimana saya bahagia? Eh, saya mau kasih tau ya, inilah kesalahan yang terbesar. Apa? Kebahagiaan itu bukan karena keadaan. Sekali lagi. Kebahagiaan bukan karena? Justru orang, jadi gini, orang berbahagia bukan karena everything oke. Bukan karena semuanya baik, enggak. Apakah hidup saya lagi baik-baik saja? Enggak juga. Apakah saya enggak punya persoalan? Enggak juga, persoalan saya segudang. Cuma situ enggak tahu aja. Tetapi persoalan itu tidak membuat saya tidak bahagia. Kenapa? Karena orang yang berbahagia, dia bisa melihat hal yang baik di tempat dan di situasi yang tidak baik. Amin. Jadi kuncinya adalah be happy. Kok bisa Pak? Karena salib Kristus kuasanya akan membuat Anda menjadi orang yang bersuka cita. Filipi fasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Filipi fasalnya yang keempat, ayat yang ketujuh. Filipi fasal 4, ayatnya yang ketujuh. Yuk kita baca ya. Dua, tiga, apa katanya? Yang melampoi akan memelihara hati. Di dalam, Chris. Melampoi? Melampoi? Lihat kanan kiri. Bahagianya enggak masuk akal. Kalau bahagiamu masih masuk akal, karena ini, karena ini, karena usaha bagus, karena badan sehat, karena begini, karena begini. Yaitu namanya bahagia yang masuk akal. Bahagia yang daripada Tuhan, bahagia yang sorgawi, bahagia yang karena salib Kristus, itu tidak masuk akal. Seperti yang mengucapkan firman ini, siapa namanya? Rasul Paulus. Filipi 4 ditulis di mana? Ini bukan ditulis di Bali, Bapak. Ini bukan ditulis di Santorini. Ini bukan ditulis di tempat yang indah. Dia tulis di penjara. Di dalam penjara, Rasul Paulus masih berkata dan berseru kepada orang di luar sana. Bersuka citalah. Ayat yang keempat, kalau enggak percaya. Baca. Filipi 4, ayat 4. Bersuka citalah. Di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan. Bersuka. Kenapa dia bisa begini? Karena ayat 7 berkata, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi yang namanya bahagia itu bukan karena keadaan, tetapi bahagia itu ada karena keputusan. Bilang sama saya keputusan? Bilang sama saya keputusan? Lihat kanan kiri, depan belakang bilang, kalau kamu mau bahagia, kamu bisa bahagia sekarang. Amen. Loh, ini terserah saudara, mau bahagia apa enggak? Lo mau bahagia enggak sih? Benar mau bahagia. Loh, syaratnya udah ada kok. Filipi 1, ayat 21 yuk. Makanya saya bingung sama orang yang enggak bahagia. Filipi 1, ayat yang ke-21. Yuk kita baca yuk. Filipi 1, ayat 21 bilang apa? Dua, dua, tiga apa? Dan mati adalah? Mati adalah keuntungan. Anda percaya enggak baru mati itu keuntungan? Loh, saya mendampingi 2 tahun 5 bulan seorang wanita yang tadinya bukan Kristen, yang dia terima Yesus dan dia ngerti benar mengenai keselamatan. Yang dia tahu betul mengenai salib Kristus. Di 2 tahun 5 bulan hidupnya enggak baik-baik saja. Cancer mulai grogotin. Tetapi yang saya tidak pernah dengar, satu, keluhan. Yang saya tidak pernah lihat, dia tidak bersuka cita. Yang saya tidak pernah lihat, dia takut dengan kematian. Waktu saya bilang, waktu dia difonis, saya bilang, udah tenang aja Hani, kamu pasti Tuhan sembuhkan. Tenang aja. Tahu istri saya bilang apa? Hani, sembuh itu bukan target buat laku. Maksudnya gimana? Aku enggak punya target sembuh. Kalau Tuhan mau sembuhin, hari ini Tuhan sembuhin aku. Kalau memang Tuhan, kalau targetku cuma sembuh, pertanyaanku kenapa aku harus kena cancer? Emang Tuhan enggak bisa jaga aku? Bisa kok. Bisa. Saya dikotbahin sama dia. Terus? Tuhan bisa. Dia bisa jaga aku enggak kena cancer. Kenapa harus kena cancer kemudian dia sembuhin? Kenapa? Karena aku yakin dan percaya. Kalau aku jalanin ini proses, Tuhan ajar kita banyak hal. Tuhan akan tunjukin banyak hal. Jadi targetnya apa? Ngerti apa yang Tuhan ajarin sama kita. Hal-hal baru itu. Wow. Terus dia bilang gini, kalau cuma mati, enggak usah dipikirin. Karena ada Tuhan Yesus, mati keuntungan tuh. Enggak usah dipikirin. Kenapa? Karena semua kita bakal mati. Enggak ada yang bisa luput dari kematian. Yang hidup abadi boleh angkat tangan. Lihat kanan kiri. Kita pasti mati. Enggak usah dipikirin. Amin. Justru saya bilang, karena kematian itu kepastian dan kita hari ini overcome daripada kematian itu. Pertanyaan saya sekarang, kenapa Anda enggak bahagia sih? Kita ini mati aja udah enggak takut. Orang di luar sana masih takut. Orang di luar sana masih bertanya-tanya, Anda sudah tidak. Karena ada darah Kristus yang menjamin saudara. Amin. Seperti istri saya. Kalau mati, enggak hari ini mati. Besok, kalau enggak besok lusa. Pokoknya satu kali. Terus dia bilang gini, emangnya anak-anak kita itu masih lebih muda dari kita. Terus mereka, ya kita pasti mati dulu. Belum tentu. Karena syarat mati itu bukan tua. Jangan dipikir. Waktu saya sempat, waktu saya lihat, di sebelah istri saya, itu umurnya 28 Bapak-Ibu. Berangkat duluan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau kasih tahu. Mati udah enggak bisa mengancam kita. Terus dia bilang, kalau aku sakit kamu enggak, emangnya pasti aku mati duluan, kamu enggak, kamu belakangan belum tentu juga. Masa sih? Istri saya santai aja. Sampai terakhir, hari Selasa meninggal, hari Sabtu, istri saya pamit sama saya. Dan pamitnya bagus banget. Dia bilang gini, dia udah enggak bisa buka mata nih. Udah lemah banget. Nah ini, aku pulang aja ya. Ya saya bilang, ntar tunggu dokter dong. Ntar dokter ngomong apa. Kalau dokter boleh pulang ya pulang. enggak, enggak, enggak. Bukan itu. Maksudku aku mau pulang. Hah? Saya udah tahu maksudmu. Saya bilang, jangan dong. Kasian aku, kasian anak-anak. Tapi aku capek banget. Aku kayaknya, aku pulang aja. Dah, saya enggak terusin percakapan itu. Itu hari Sabtu, hari Minggu, dia masih ibadah online sama saya. Pujian penyembahan, dia masih angkat tangan. Ini orang yang sama sekali benar-benar kematian di depan mata, penyakit yang kayak begitu. Buat dia, itu bukan sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Karena dia tahu persis kemana dia pergi. Kalau satu kali nanti dia dijemput oleh Tuhan. Amin. Nah, orang yang kayak begini, ini orang yang paling bahagia. Udah enggak bisa ngapa-ngapain. Anak-anak rohani saya datang ngobrol di, di apa, di ruang perawatan. Begitu pulang, dia bilang gini, Pak, ini yuk, kita apa, kita foto dulu. Eh, foto-foto. Yaudah, saya foto di samping istri saya. Saya pikir dia udah, kan dia udah lemah banget. Begitu aja foto-foto. Mata enggak bisa dibuka. Tapi tangannya gini. Ini enggak sampai seminggu sebelum dia meninggal. Saya enggak pernah lihat dia ngeluh. Saya enggak pernah melihat dia ketakutan. Dan saya enggak pernah melihat dia enggak happy. Gitu. Saya sedih, tapi saya mau kasih tahu. Saya tahu, dia ada di tempat yang jauh lebih indah daripada kita hari ini. Amin. Saya saksikan dengan mata kepala bagaimana kalau orang itu ada di dalam Kristus, dia ngerti salib Kristus. Tidak ada yang bisa mengancam dia. Ketakutan enggak ada. Kebahagiaan jadi sesuatu yang ada di dalam hati. Damai sejahteranya. Amin. Lihat kanan-kiri. Enggak masuk akal. Amin. Enggak masuk akal. So then Bapak Ibu yang dikasih itu. Jadi hari ini Anda mau bahagia. Engkau bisa berbahagia hari ini. Dan doa saya keluar dari sini Anda jadi orang yang berbahagia. Waktu engkau di luar sana jadi orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu dia menjadi orang yang senang berbagi. Seperti kisah Rasul 2. Amin. Orang yang berbahagia itu jadi orang yang senang menolong. Orang yang berbahagia jadi orang yang tulus. Orang yang berbahagia membuat banyak orang akan tertarik dengan Kristus Yesus Tuhan. Kenapa orang-orang ini di tengah krisis, di tengah persoalan, di tengah sakit penyakitnya. Orang ini masih bisa berbahagia. Paling indah itu sebetulnya kesaksian di mana? Di rumah duka. Kalau di tempat lain meratap, di rumah duka orang Kristen. Nyanyi. Bapak, engkau sungguh baik. Ya kan? Amin. Itu seharusnya sudah jadi kesaksian. Itu seharusnya sudah jadi sesuatu yang buat orang bingung. Tapi yang lebih bingung adalah Anda jadi orang Kristen keluar jadi orang enggak bahagia. Keluar bawa Alkitab. Tante, dari mana Tante? Ya dari gereja lah. Gimana sih? Tante, gak lihat dulu. Jangan ngegas dong Tante, santai. Amin. Oh lala, haleluya. Amin. Jangan begitu. Amin Bapak Ibu. Halo, Ibu-ibu. Bahagia? Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Anda mau bahagia, putuskan. Anda jangan salah ambil keputusan. Oke? Bahagia bukan hasil keadaan, bahagia adalah hasil daripada keputusan. Keputusan yang pertama. Cepat. Yeremia fasal 17, ayat yang kelima. Yeremia 17, ayat yang kelima. Keputusan mengenai apa? Ayat kelima dan ayat yang ketujuh. Yeremia fasal 17, ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Oke, kita baca sama-sama. Dua, tiga. Apa katanya? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan. Iya. Terkutuk. Terus ayat yang ketujuh. Yang tujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Anda punya keputusan, Anda mau jadi orang terkutuk, mau diberkatin. Orang terkutuk apa diberkati? Jangan salah mengandalkan. Ambil keputusan untuk hanya mengandalkan Tuhan. Amin Bapak-Ibu. Ambil keputusan yang benar. Aku putuskan untuk hanya mengandalkan Tuhan dan aku hanya meletakkan harapanku sama Tuhan. Enggak ada yang lain. Kalau itu yang kau lakukan, engkau pasti bisa bahagia. Tapi kalau hari ini, engkau mengandalkan manusia, engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau mengandalkan tabunganmu, engkau mengandalkan asuransimu, engkau mengandalkan koneksimu, saya mau kasih tahu, engkau tidak akan pernah jadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena satu kali, engkau akan lihat yang engkau andalkan itu terbatas. Setuju Bapak-Ibu? Amin? Andalkan Tuhan. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, mati pun keuntungan. Gitu. Setuju? Iya, mati juga enggak apa-apa. Santai aja. Aku tetap mengandalkan Tuhan. Waktu saya lagi merawat istri saya, tiba-tiba di satu kali dirawat, karena enggak ada kelas yang sendiri, akhirnya agak penuh, terus turun kelas, jadi berdua. Waktu berdua, Tuhan kasih kesempatan untuk saya melihat. Di sebelah saya, di sebelah tempat tidur istri saya itu, ada orang yang jauh lebih parah dari istri saya kayaknya. Dan waktu sore itu, ada saudaranya, yang kayaknya bawa orang pinter. Dukun-dukun. Kenapa dukun dibilang orang pinter? Karena yang datang orang bego. Mereka dia jadi orang pinter. Katanya orang pinter. Didoain, dikasih air, gini, gini, gini. Dua hari kemudian, dari yang parah ini bangun. Kemudian dia sehat, dan kemudian dia keluar dari rumah sakit. Kalau Anda jadi saya tergoda enggak? Loh, ini mata kepala loh. Ini kan kayak KKR dia sebelah saya. Hah, iya enggak? Terus saya cerita sama ini. Terus saya bilang gini, ini aku tanya sama kamu, Hany, keganggu enggak? Enggak. Pengen enggak manggil itu orang pinter itu? Istri saya gini, enggak. Kenapa? Kan sembuh. Mendingan mati di dalam Tuhan, daripada sembuh sama mereka. Saya bilang keren. Saya ini hamba Tuhan. Tapi saya dua tahun lebih, dilayani sama istri saya. Terus diajar. Diajar dengan apa? Fakta dan kenyataan. Bukan diajar, ini diajar dengan fakta dan bagaimana dia memilih untuk tetap mengandalkan Tuhan. Tapi kayaknya mengandalkan Tuhan, enggak terjadi seperti yang kita mau. Istri saya bilang, lebih baik aku mati di dalam Tuhan. Daripada aku harus hidup, tapi aku terikat sama mereka. Ngerti maksudnya? Lihat kanan kiri, andalkan Tuhan. Jangan yang lain. Amin. Engkau jadi orang yang diberkati. Bukan yang terkutuk. Terkutuk. Tahu enggak ciri orang terkutuk? Ada tiga kalau menurut Yeremia 17, ayat yang ke-6. Anda boleh baca. Saya sampai jam berapa ya? Itu ya waktunya. Oh iya. Mundur ya. Nanti begitu nol Tuhan Yesus datang kedua kali. Yuk, kita baca. Ayat yang ke-6. Aha. Iya. Datangnya keadaan baik terus. Di Tanah Angus, di Padanggurun yang tidak berapa? Ada tiga cirinya. Ini perhatiin ya. Orang yang mengandalkan dirinya, dia akan jadi orang terkutuk. Dan orang terkutuk punya tiga ciri. Yang pertama, dia kayak semak bulus. Katakan sama saya, semak bulus. Semak bulus itu kalau Anda taruh, ini ada tanaman. Semak bulus Anda tanam di sebelahnya. Tanaman ini kering. Kenapa? Karena semak bulus itu rakus. Semak bulus akan ambil nutrisinya. Rakus. Cuman saya mau kasih tahu, semak bulus itu tidak ada gunanya. Jadi orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya, dia rakus, tetapi dia egois. Tidak ada hidupnya gunanya buat Tuhan dan buat sesamanya. Hidupnya hanya untuk perutnya sendiri. Itu yang pertama. Dia seperti apa? Semak? Iya. Coba ayat yang ke-8 dibuka. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, seperti semak bulus tidak? Seperti apa dia? Seperti apa? Pohon beda. Gunanya banyak. Amin, Tuhan. Amin. Yang kedua, orang yang terkutuk, orang yang mengandalkan kekuatannya, dikatakan gini, tidak mengalami datangnya keadaan, apapun yang dia miliki, apapun yang ada, apapun yang dia capai, saya mau kasih tahu, tidak akan membawa kebahagiaan. Dia tidak pernah happy. Padahal kalau kita melihat nih, waduh rumahnya mewah, mobilnya banyak, anaknya sekolah di luar negeri, tapi ini suami istri bertengkar. Terus pernah ada yang kayak gini? Hah? Banyak. Tapi ada yang gak punya apa-apa, kayaknya hidupnya biasa-biasa aja, mereka rukun, mereka bisa happy. Kenapa? Karena yang satu mengandalkan manusia, yang satu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan selalu tetap bahagia, apapun keadaannya. Coba lihat, ayat yang ke delapan, baca. Terusin. Dia tidak mengalami apa? Datangnya panas. Kan gak mungkin orang ini di Padanggurun. Ini Yerimia kan orang Padanggurun, bukan orang penduk gede. Iya kan? Amin. Yerimia lihat, orang Padanggurun lihat pohon, itu lihat kehidupan. Itu lihat pertolongan. Itu lihat tempat perteduhan. Dan dia bilang gini, tidak mengalami data yang terjemahan yang lebih baik, sebetulnya, tidak terpengaruh dengan datangnya panas, terik. Kenapa? Daunnya tetap, daunnya tetap, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi hati tetap damai, muka tetap berseri-seri. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah. Istri-istri yang mengandalkan Tuhan, dia gak egois. Yang kedua, panas terik, ada. Krisis ada, persoalan ada, tapi suami ngelihat ini, aduh, mukanya tetap teduh. Amin, amin, amin. Yang amin dikit kayaknya. Hah? Iya. Ayo, yang ketiga. Yang ketiga apa? Dia seperti orang yang tinggal di tanah angus, di padang gurun yang tidak berpenduduk. Yang ketiga, orang yang mengandalkan kekuatannya, dia menjadi orang yang merasa terbuang. Makanya orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, dia akan jadi orang yang sensitif. Katakan sama saya sensitif? Katakan sama saya sensitif? Kalau dia buat sesuatu, dia harus dipuji. Kalau dia melakukan sesuatu, dia harus dihargai. Dia harus dikenal, dia harus, kalau perlu diumumin. Kalau perlu ditaruh di koran. Kalau ada orang yang muji-muji dia, waduh, rasanya apa? Happy banget. Gio, giho, gila hormat. Kalau ibu-ibu banyak gifo, gila foto. Aduh, bapak ibu yang dikasih itu. Orang akan gila hormat, kenapa? Karena penghargaan orang lain, itu penting. Dia seperti orang yang terbuang. Itu perasaan ada di sini. Itu gak bisa ditipu. Makanya kalau dia melakukan sesuatu, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diakui. Oh, jangan harap dia akan melakukan lagi. Orang yang kayak gini sukanya apa? Jual jasa. Kenapa? Karena dia perlu penghargaan dari orang. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, beda. Apa? Ayat yang ke-8 bilang apa tadi? Tidak mengalami datangnya panas terik, tidak terpengaruh. Yang kedua apa? Tidak takut dengan tahun kering, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Keren ya? Amin. Ini mau yang ayat 8, ayat 6 nih. Yang ayat 8, angkat tangan. Yang ayat 8, yang ayat 8. Angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi, yang tinggi. Turunin pelan-pelan, pelan-pelan. Salamin. Hafalin tuh ayat 8. Amin. Yang pertama, keputusan untuk siapa yang engkau? Andalkan. Amin. Yang kedua, cepat yuk Matius fasal 23. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi jangan salah ambil keputusan. Kalau salah ambil keputusan, ya gimana mau happy. Mau happy, tapi mengandalkan kekuatannya. Situ stres, percaya sama saya. Saya 2009, Tuhan panggil dari pilot, punya gaji, punya bisa ngitung. Tiba-tiba Tuhan bilang, layani aku. Sepenuh waktu. Ada gaji gak? Sampai hari ini gak ada, puji Tuhan. Tapi saya mau kasih tau, 2020 sampai hari ini, Tuhan pelihara. Amin. Iya. Kenapa? Karena Allahmu dan Allahku, Bapamu dan Bapakku, dia yang berkata, aku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Seturut kekayaan dan kemuliaannya. Beri kemuliaan. Loh, ibu-ibu anaknya yang paling banyak berapa? Tiga, empat, ada yang punya anak lima? Hah? Lima, enam, enam, tujuh, enam ini udah lumayan produktif nih. Tujuh, tahu gak anak saya berapa? Dua puluh lima. Tiga, anak di dalam pernikahan, yang di luar nikah, dua puluh dua. Di luar nikah itu apa? Saya ambil dari Papua, saya ambil dari Kalimantan, saya ambil dari Tanjung Priok, hidup bersama-sama dengan saya. Dua puluh dua orang. Anda bisa bayangin gak dua ribu dua puluh masuk pandemi? Gaji gak ada, pelayanan tutup, istri saya, kena cancer, BPJS, angkat tangan, asuransi gak ada. Gimana saya bisa hidup? Gimana caranya? Cuma satu, pegang tangan Tuhan, andalkan dia. Amin, gak ada lagi. Makanya aku ada sebagaimana aku ada, itu hanya karena Tuhan. hanya karena kemurahannya. Setuju Bapak-Ibu? Amin, iya, lihat kanan kiri, baru tiga, itu dua lima tuh. Loh, hidup semua. Haleluya, amin, yuk. Matius 23 yuk, ayat 11, 12, yuk cepat. Hendaklah ya jadi? Pelayan, terus, barang siapa? Meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa? Merendahkan diri, dia akan. Yang kedua, ambil keputusan untuk rendah hati. Anda tinggi hati, mana bisa happy. Orang sombong, gak akan pernah bisa happy, percaya sama saya. Orang tinggi hati, gak akan pernah bisa happy. Iya apa iya? Orang tinggi hati itu, kalau lihat tetangganya, berganti mobil, marah dia. Kalau lihat ada yang sukses, ada yang dipromosi, marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Begitu masuk sini, ngelihat, eh lo lihat gak tadi, pengurus yang tiga yang di depan tuh? Kenapa? Itu ya ampun, itu yang satu tuh, lihat gak? Yang rambutnya pendek. Mukanya asem banget, gue gak ngerti. Emang gue salah apa? Bu, belum tentu situ salah. Gak ada urusannya sama situ juga. Kenapa? Beliau lagi mules. Mau ke toilet, pendeta belum datang, takut ntar pendeta datang. Jadi serba salah kan, akhirnya ditahan. Orang kalau udah nahan mules, mukanya asem. Gak ada urusannya sama anda. Tapi orang tinggi hati, itu muka diterjemahin semua. Pernah lihat orang kayak begini? Hah? Prasangka aja kerjanya. Prasangka aja kerjanya. Begitu habis kasih perpuluhan, besoknya lihat Bu Gembala, antingnya baru. Waduh, kacau nih. Perpuluhan gue nih. Belum tentu. Itu bisa dikasih orang. Amin, saudara. Amin. Udah lah. Jadi orang yang rendah, jadi orang yang rendah, orang yang rendah hati, itu paling enak mulutnya, penuh ucapan syukur. Orang mau punya apa, dia gak pusing. Dia gak pernah bandingin dia dengan orang lain. Orang yang rendah hati, dia tidak akan mudah untuk sakit hati. Kenapa orang gampang sakit, dikit-dikit sakit hati, hati-hati ya. Ibu-ibu yang kalau ngomong, itu kok ngomongnya gitu sih, sakit hati gue. Ini orang tinggi hati nih. Amin. Orang tinggi hati itu sombong, baru punya ini, punya itu, punya mobil. Aduh. Eh, belajar dari tukang parkir ya. Mobilnya banyak, motor banyak, gak sombong. Karena dia tahu semuanya, titipan. Aduh. Rendah hati aja kayak Tuhan Yesus. Maka engkau akan jadi orang yang berbahagia. Dan yang ketiga, Matius 6 yuk. Ayat yang ke 34. Ini resep saya happy. Bukan gak ada masalah, masalah segudang. Masalahnya banyak. Yuk kita baca yuk. Dua, tiga, apa katanya? Hari esok, terus? Punya kesulitannya sendiri. kesusahan sehari. Kesusahan sehari. Lagi-lagi, kesusahan sehari. Lihat kanan-kiri, yang cukup buat sebulan itu gaji. Kalau kesusahan sehari, cukup. Kesusahan sehari. Jangan diperpanjang, Bu, Anda itu suka gak happy, kenapa? Karena Anda ambil keputusan untuk memikirkan yang bukan bagian saudara. Batesin. Yang Anda bisa pikir, pikirin. Yang Anda bisa lakuin, lakuin. Iya kan? Selebihnya serahin Tuhan. Eh suami gue lagi ngapain deh? Ih jangan-jangan, jangan-jangan, jangan. Yang kayak gitu kan saudara gak bisa pikirin. Serahin Tuhan aja. Biarin aja Tuhan. Iya kan? Kalau dia benar, Tuhan akan berkati. Kalau dia nyeleweng, Tuhan juga hukum dia. Udah itu bukan bagian kita. Gak usah dipikirin, tiap hari, tiap saat dicek. Lu lagi ngapain? Amas siapa? Saya 25 tahun menikah, tidak pernah satu kalipun ditelepon. Pada saya kalau pulang jam 2 kadang-kadang, jam setengah 3, namanya pelayanan gak jelas. Nanti jam setengah 3, ada aja yang telpon kadang-kadang. Gitu. Iya gitu. Gak pernah. Siapa tuh? Siapa? Halo? Lagi dimana? Amas siapa? Ngapain? Aduh, puji Tuhan istri saya gak gitu. Dulu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Batasi kepada yang bisa anda pikir. Katanya besok krisis, katanya akan begini, katanya udah biarin aja. Buat kita, semua hari itu baik. Hari ini, Tuhan tolong aku, besok aku bersama Tuhan, dan Tuhan akan tolong aku. Ambil keputusan untuk tidak khawatir. Ambil keputusan untuk tidak memikirkan hal-hal yang gak perlu kita pikirkan. Yang bukan menjadi bagian kita. Hari esok anda pikirin, tetap aja anda gak pernah tahu. Setuju Bapak Ibu? Amen? Iya. Saya tadi lihat, barusan naik pesawat, begitu naik pesawat, saya lihat, aduh ada bapak-bapak tegang banget sebelah saya. Karena tadi jelek cuacanya. Sementara saya ini, orang yang makin jelek cuacanya, makin nyenyak tidurnya. Iya, betul. Betul. Makin jelek, makin nyenyak. Cuaca jelek itu paling enak buat tidur. Gak percaya. Ibu-ibu yang punya anak atau cucu masih kecil, anggat-anggat. Itu dia tuh. Itu kenapa ibu itu yang di belakang? Ibu yang di belakang, kenapa dia gini? Hah? Kenapa, Bu? Supaya anaknya diem, kan? Amen? Coba ibu, coba sikap sempurna, diem begini. Anaknya rewel, kan? Tapi kalau digoyang-goyang, anaknya tenang, kan? Iya, Bu, ya? Loh, karena kita udah gak bisa jadi kayak anak kecil, lu kebanyakan mikir. Bentar kalau jatuh gimana? Kalau jatuh ke bawah, Bu. Gak mungkin ke atas. Iya, udah. Kalau udah masuk pesawat, tidur. Saya begitu mesinnya hidup, tidur. Ya, Bapak pilotnya salah. Justru pilot itu susah tidur di pesawat. Tahu kenapa? Karena kan kita tahu. Tiba-tiba ngek. Eh, apaan tuh? Kan harusnya gak ada tuh suara itu. Ngerti gak maksudnya? Kalau ibu naik motor, bisa naik motor. Enakan digoncengin apa, Bapak sendiri? Kenapa? Kalau digoncengin, ketakut dengan rewel, kan? Eh, 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 eh. Iya kan? Ih, pilot juga gitu, menurut lo. Ih, sama, Bapak-Ibu. Ngerti maksud saya? Iya, udah. Begitu, setidur. Dah, biarin aja. Ntar tinggal buka mata, ketemunya siapa? Kalau ketemu Petrus, oh berarti tadi jatuh. Eh, kalau ketemunya airport, oh masih ada tugas. Gitu. Amin, saudara? Iya. Gak usah dipikirin yang anda gak bisa pikirin. Jangan pikirin yang bukan bagian saudara. Oleh sebab itu hari ini, Bapak-Ibu, mau bahagia? Putuskan siapa yang engkau andalkan. Apa ya? Yang kedua, putuskan untuk rendah. Jangan jadi orang sombong. Orang sombong akan mati sama gengsi. Amin, saudara? Iya, anda akan memaksakan diri. Yang ketiga, apa? Putuskan untuk bergantung penuh sama Tuhan. Dan putuskan untuk tidak memikirkan yang bukan bagiannya. Gak usah khawatir. Tuhan ada hari ini, Tuhan ada besok, dan Tuhan akan ada selamanya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Wanita-wanita yang berbahagia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelahan, ku tak takut sebab kau besertaku. Oh yes, amin. Sekalipun badai, Tuhan datang menerpah. Ku tak gentar, ada salib Tuhan. Ada salib Tuhan. Haleluya. Aku percaya. Aku percaya. Berkatmu atasku melimpa kebajikan, kemurahan. Mengikuti engkau seumur hidupmu. Amin. Ku puji. Ku sembah kau, Tuhan. Jemaat saja katakan, aku percaya. Kalau lagu ini doamu, angkat doa tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, what I believe is in you, Lord. Oh, Bapak kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan berkati dan Tuhan jaman. Tuhan kuatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhanku. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Aku percaya. Berkatmu atasku melimpa kebajikan, kemurahan. Selalu mengikutiku. Ku puji. Ku sembah. Amin. Apapun persoalan kami, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Tuhan. Tuhan. Haleluya. Kau lihat Tuhan, tempik sorak ini Tuhan. Inilah umatmu yang berbahagia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mereka ambil keputusan yang benar. Keluar dari tempat ini. Kebahagiaan mereka akan menceritakan salib Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umat percaya diberkati katakan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ini hanya mimpi. Hanya mimpi. Aku adalah orang berdosa. Selalu ingin melakukan apa yang baik. Namun, apa yang tidak baik, itu pun sering kulakukan. Neraka selalu menghantuiku. Kematian kekal seolah memanggil-manggilku. Akibat dosa adalah maut yang kekal. Bayar dosa harus mati. Bayar dosa harus mati. Bayar dosa harus mati. Hai manusia, ketahuilah. Ketahuilah, hukum dosa itu neraka. Perbuatan baik omong kosong. Karena kau tetap suka bohong. Walau kau suka menolong, tapi dosa tetaplah dosa. Hidup dalam dosa layaknya tak punya jiwa. Karena dosa kau menderita, hidupmu jadi sia-sia. Bayar dosa harus mati. Bayar dosa harus mati. Bayar dosa harus mati. Hai Dina, deadline kita minggu depan. Kita harus kerja keras. Ayo berangkat. Din, akhir-akhir ini kamu kok tampak murung sih? Kita harus semangat supaya pekerjaan kita cepat selesai. Guys, saya sering mimpi buruk nih. Apa? Mimpi? Kamu itu mikirin mimpi. Kalian tahu enggak? Sorga dan neraka itu ada. Hari gini, ngapain mikirin mimpi-mimpi gituan? Yang penting, jalanin hidup baik dan baik. Udah deh. Enggak, enggak. Enggak cukup itu. Hidup kita setelah mati, kita akan kemana? Kalian tahu enggak? Neraka. Ah, kamu ngomong apaan sih? Coba hitung seberapa banyak hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Gosip, selingkuh, iri hati, benci, bohong, dendam, dan banyak yang lain. Itu dosa guys. Dosa itu hukumannya adalah kematian kekal. Udah, udah. Gini aja. Emang dosa kita itu banyak. Tapi mulai sekarang, mending kita banyak berbuat baik aja. Bantu sesama, ikut kegiatan sosial, ibadah yang rajin. Ya, barangkali aja itu semua bisa menutupi dosa-dosa kita. Ya enggak sih? Hai guys, tadi aku beli barang baru. Aku udah minta nota kosong pada penjualnya. Nanti kita bisa naikin harganya. Biar dapat untung dong. Si bos kan duitnya banyak. Wah, asik itu. Besok-besok kita beli keperluan kantor di situ aja. Biar kita dapat cuan. Bohongin bos dikit lah. Seperti kebanyakan orang, hari ini lega sekali. Hari ini lega sekali ikut kegiatan sosial, bertemu anak-anak yatim piatu. Dan bisa berbagi dengan mereka. Rasanya bahagia banget. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Aku tertidur dan aku bermimpi lagi. Mimpi yang sama yang selalu menghantuiku setiap malam. Selamat menikmati. 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 Tuhan Yesus, kaukah yang di dalam mimpiku tadi malam, yang telah menyelamatkanku dari dosa-dosaku? Ya, itu aku. Hanya aku yang sanggup menyelamatkan. Kau takkan mampu berusaha sendiri. Untuk itu, kau butuh aku sebagai juru selamat bagimu. Dua ribu tahun yang lalu, aku menderita, sengsara, dan dianiaya, dan mati disalibkan untuk menggantikan hukuman atas dosa-dosa manusia. Semua sudah selesai. Hukuman dosa sudah ku tanggung sekali untuk selamanya. Jadi, setiap orang yang percaya kepadamu akan masuk surga. Kau benar. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, ampunilah dosa-dosaku, dan masuklah dalam hati dan hidupku sebagai juru selamat dan Tuhanku. Setiap orang yang percaya kepadamu tidak mengalami hukuman di neraka, melainkan memperoleh keselamatan di surga. Jika engkau berbuat kebaikan, lakukanlah karena engkau mengasihi aku, dan untuk menunjukkan ketaatanmu kepadamu. Namun bukan untuk mendapatkan keselamatan, engkau sudah mendapatkannya. Terima kasih. Terima kasih. Bukti kasih. Bukti kasihmu, kau menderitakan ikanku. Dengan darahmu, kau selamatkan ku, kini ku hidup menyenangkanmu. Hai Din, kamu jadi bolos kerja hari ini. Aku juga bolos loh. Ayo kita ke mall saja. Tapi aku memutuskan buat masuk kerja hari ini. Loh, katanya mau bilang sakit. Tadi pagi, dalam doaku, aku berjumpa dengan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia telah menanggung dosaku dan memberiku keselamatan yang pasti. Karena itu, untuk membalas kasih Yesus, aku tidak mau berdosa lagi. Din, aku dapat murah lagi. Kita dapat untung lebih banyak. Aku sudah siapin nota kosong nih. Sering-sering saja kayak gini. Lumayan, nambah uang jajan kita kan. Ya enggak sih? Mau ditulis berapa nih harganya? Enggak, enggak. Tuliskan harganya sesuai dengan harga yang di tokonya. Mulai sekarang, aku enggak mau membohongi bos lagi. Dan kalau kalian mau hidup dalam Yesus, kalian juga mengalami hal yang sama seperti aku. Yaitu kehidupan yang baru, hukuman akibat dosaku sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus melalui kayu salib. It's finished! Keselamatan sudah ku dapatkan. Aku tidak perlu mencarinya lagi. It's finished! Ku terbebas, bebas atas semua dosa. Berjalan dalam anugerah yang telah menebusku dan menyelamatkanku. Bukan hasil usahaku, tapi pemberianmu. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama thatuga dan beri invite in atas semuaư? Terima kasih.